Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mia Inggita Kali ini aku akan membuat sesi bukan pilih kartu dengan berjudul Alasan dia datang dan pergi Jadi disini aku merasa banyak yang bingung juga di komen Banyak yang curhat terkait orang yang selalu on off energinya Yang suka datang dan pergi Disini aku akan coba untuk menjelaskan Biar kalian tahu kenapa Kita lanjut Langsung aja Alasan dia datang dan pergi Halo semuanya Teman-teman yang masih stay tune Semoga dalam keadaan sehat Dan juga para newbie Subscriber dan viewersku Halo salam kenal Kita langsung saja ya ke pembahasannya Alasan dia datang dan pergi Alasan dia datang dan pergi Alasan dia datang dan pergi Oke Aku ngerasa dia memang lagi ada perjalanan Dalam kehidupannya dia Ada masih banyak pembelajaran Aku ngerasa juga Oke disini ada Obstacles And challenges Ada angka 5 Jadi dia masih dalam masa Transformatif Perubahan Entah itu secara jati diri Entah itu ada lingkungannya Dia lagi berubah juga sekarang Jadi secara internal dan eksternal Lagi benar-benar Banyak pergerakan lah ya Banyak hal yang Ibaratnya kamu gak bisa jadi Prioritasnya dia Gitu yang aku rasakan Jadi Untuk Beberapa orang Disini aku ngerasa memang Kalau terkait kamu Entah itu kamu jauh dari dia Atau Ada hal yang dia ngerasa susah Ngejangkau kamu Gitu yang aku rasain Ada mungkin secara prinsip Atau secara Apa ini ya Dia ngerasa Kayaknya kamu juga gak se-level Sama dia Mungkin dia Secara Apa ini Entah pendidikan Entah status Entah secara Kemapanan Gitu ya Financial security Gitu Tampaknya Dia ngerasa masih kurang Gitu Daripada kamu Jadi Ada hal yang dia harus lakukan Jump in disini Yang aku ngerasain Disini kan kelihatan ya Bolong gitu Dia harus Ibaratnya Kalau mau langkah ke kamu Harus loncat Loncat Ke Ibaratnya Ada lubang besar Di tengahnya Kebayang gitu Kalau Gak berhasil Loncat Gitu ya Kalau gak Take a leap of it Ya Bakal jatuh Dia Dia bakal Ibaratnya Ngerasa Resikonya terlalu besar Ketika harus Dealing dengan kamu Itu yang aku rasain Oke Kemudian disini Ada Universe Ya Ada angka 2 1 juga Mungkin angka yang signifikan juga Untuk kamu Aku ngerasa Disini Tadi ya Kamu kemungkinan besar Jauh dari dia Aku ngerasa Juga Kalau dia datang Dan pergi itu Dia ngerasa Ada semacam Tanda-tanda Dari alam semesta Entah itu akhirnya Dari hatinya Sendiri Kayak tergerak Atau Tiba-tiba Jadi teringat Sama kamu Gitu Dia ngerasa Ada suatu hal Yang Out of nowhere Gitu ya Tiba-tiba Tuing Gitu Ada di pikiran dia Ada dia Tiba-tiba Jadi keingat Tiba-tiba Rindu Tiba-tiba Dia ngerasa Kok Tiba-tiba Aku jadi ingat Dia ya Entah Ada nyanyian Di sekitarnya Dia Entah Ada angka-angka Mungkin ya Kamu mungkin Pecinta Apa nih Angel number Gitu ya Atau dia Tiba-tiba Ngeliat Angka kesukaan Kamu mungkin Atau Angka ulang tahun Kamu Jadi Tiba-tiba Tiba-tiba Jadi Keingat Sama kamu Jadi Ada hal Yang selalu Muncul Di dia Terkait Kamu Gitu Oke Kita lanjut Lagi Oke Aku betulin Posisinya Dulu Tadi Ya Lanjut Disini Ada Deception And Envy Ya Ada Angka 7 Dia Datang dan pergi Ke hidup kamu Aku ngerasa Ketika Kamu Tampaknya Lagi deket sama orang lain Dia jadi Ngerasa Punyaku Gitu Jadi Ketika dia Ngeliat kamu Tiba-tiba Lagi sama Seseorang Mungkin Yang dirasa Kayaknya deket sama kamu Dia langsung Dateng Say hi Ke kamu Nyapa kamu Gitu Karena dia ngerasa No No Gitu Ini bagian aku Ini area aku Ini wilayah aku Kamu milik aku Jadi ada pembawaan Seperti itu Jadi Disini ada Angka 7 ya Terkait tentang Opportunity Juga Aku ngerasanya Ada semacam Peluang-peluang Cinta kamu Yang banyak Dan Dia sendiri Sebenarnya ada Pembawaan Yang cukup Protektif Sama kamu Jadi Ketika kamu Lagi dealing Dengan Orang-orang Yang lain Gitu ya Ada yang Tiba-tiba Dia akhirnya Dateng Untuk Memberitahu Ya Ibaratnya Ini Kamu tuh Sebenarnya Punya aku Kamu Tertariknya Cuma sama aku Yang kayak gitu Tapi ada juga Beberapa dari kalian Yang aku rasa Dia langsung Apa ya Ibaratnya Nggak sudi Gitu ya Semacam Dipilih Di antara mereka Jadi Tiba-tiba Langsung Off Langsung Pergi Gitu Jadi Aku ngerasa Disini Ada beberapa Tipikal Orangnya Ya Oke Kita lanjut Disini ada Financial And material Changes Ya Change Disini ya Ada angka 5 Lagi ya Angka 5 nya Udah sampai 2 Jadi ini pasti Terkait tentang Perubahan Yang aku ngerasa Disini memang Mungkin lagi Keadaan lagi Pandemi Seperti ini juga Jadi Ibaratnya Secara Ekonomi Mungkin Dia Profesinya Bukan Yang Ibaratnya Aku ngerasa Kayak semacam Apa ya Bisa stabil Di keadaan lagi Pandemi Seperti ini Mungkin Dia juga Ada beberapa Hal yang lagi Dicoba Mungkin Secara bisnis Atau Hal-hal yang lain Yang dia lagi Coba untuk Transisi di karir Itu ngebuat Dia itu Bener-bener Gak bisa Fokus Selain ke Diri dia Sendiri dulu Gitu Karena Ini hal yang Krusial Ini hal yang Penting Gitu Secara Financial Apa yang dia Punya juga Karirnya dia Itu Bener-bener Dia ngerasanya Urgent Untuk Diutamakan Gitu Lanjut Disini Kita Oke Alasan dia Datang dan pergi Alasan dia Datang dan pergi Oke Alasan dia Datang dan pergi Oke Alasan dia Datang dan pergi Aku ngerasa Beberapa dari kalian Memang Ibaratnya Ngestuck Di area Pertemanan Dia pengen Take it slow Dia pengen Memastikan Kalau kamu itu Memang Ibaratnya Orang yang Dia Dia cari Dia pilih Untuk Menjadi Seseorang Dalam hidupnya Dia Pasangan hidupnya Dia Aku ngerasa Pembawaan Earth Sainnya Dia juga Strong Jadi Aku ngerasa Dari tadi Ada energi Capricorn Dimana Capricorn sendiri Mungkin Teman-teman Sudah lihat Videoku Terkait Fakta-fakta Zodiac Di situ Cara Mencintainya Capricorn Memang Seperti itu Dia gak akan Buru-buru Dia akan Step by step Dia bakal Mencoba Untuk mengenali Kamu Secara Jaka Waktu yang Lama Menurut aku Lebih lama Daripada Yang lainnya Mungkin Ibaratnya Yang lain Cuma Sebulan Jadian Kalau Capricorn Sendiri Butuh Semacam Waktunya Agak Lebih lama Lagi Jadi mungkin Kalau Kamu Dealing Sama Capricorn Terlebih 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 Dia Ternyata Venus Yang mungkin Di Capricorn Ya Siap-siap Aja Itu akan Jadi Semacam Apa ya Perjalanan Cinta Untuk Saling Mengenal Dulu Sebelum Jadi Status Pacarannya Itu Lumayan Lama Gitu Aku Ngerasanya Kamu Juga Dealing Sama Orang Yang Gak Banyak Ngomong Hal-hal Yang Terlalu Romantis Gitu Jadi Aku Ngerasa Beberapa Dari Kalian Bisa Melihat Dia Peduli Atau Bisa Lihat Dari Tindakannya Dia Gitu Oke Disini Ada The Hero Fun Kemudian Ada Eight Of Cups Seven Of Swords Ten Of Cups Dan Ada Ace Of Swords Disini Aku Ngerasa Kalian Juga Dealing Sama Orang Sebenarnya Sudah Punya Komitmen Dengan Orang Lain Beberapa Dari Mereka Bahkan Sudah Ada Masuk Kedalam Ibaratnya Hubungan Benar-benar Di area Pernikahan Aku Ngerasa Karena Di Herovan Sendiri Interpretasinya Juga Ke Atas Itu Aku Ngerasa Beberapa Dari Kalian Itu Semacam Hubungan Affair Aku Rasanya Jadi Memang Seperti Itulah Resikonya Ketika Kamu Akhirnya Jadi Prioritas Yang Kedua Mungkin Atau Prioritas Ketiga Yang Ibaratnya Memang Tidak Kalau Tidak Mungkin Ibaratnya Dia Harus Pergi Kayak Gitu Aku Rasain Dan Ini Lumayan Lama Kamu Ngestuck Juga Dengan Orang Ini Oke Kemudian Aku Ngerasa Alasan Dia Dateng Dan Pergi Karena Dia Sendiri Susah Untuk Moving On Dari Kamu Susah Untuk Pergi Dari Kamu Karena Dia Masih Punya Perasaan Yang Besar Sama Kamu Gitu Aku Ngerasa Juga Banyak Hal Dari Beberapa Kalian Yang Pembawaannya Misterius Ke Orang Ini Ada Beberapa Kalian Yang Lumayan Privacy Tinggi Sekali Jadi Dia Sendiri Dateng Dan Pergi Karena Step By Step Dan Ingin Mengetahui Kamu Kalau Itu Emang Kamu Bukan Tipikal Sosok Yang Bisa Cepat Memberikan Informasi Yang Dia Butuhkan Dia Gak Apa Sampai Tahunan Juga Yang Penting Dia Dapat Informasi Yang Dia Perlukan Gitu Makanya Dia Datang Dan Pergi Datang Dan Pergi Seperti Itu Ya Karena Aku Ngerasa Ini Energi Pentacles Besar Sekali Energi Earth Sign Ya Di Capricorn Taurus Virgo Gitu Kamu Diling Dengan Orang Ini Kemudian Aku Ngerasanya Dia Datang Dan Pergi Karena Ibaratnya Yang tadi Ya Prioritasnya Dia Itu Masih Banyak Hal Entah Karir Entah Keluarga Entah Sahabat Sahabat Dulu Baru Ibaratnya Kamu Jadi Kayak Asik Asik Sendiri Dengan Kesibukannya Dengan Passion Dia Dengan Teman Temannya Dengan Orang Yang Dia Sayangi Jadi Ketika Banyak Orang Yang Datang Ke Dia Banyak Aktivitas Secara Komunitas Atau Yang Tadi Secara Acara Keluarga Dia Nanti Mungkin Terlihat Kayak Memang Pergi Dari Kamu Tapi Nanti Kalau Udah Selesai Itu Semua Rangkaiannya Nanti Dia Bakal Datang Lagi Ke Kamu Jadi Seakan Datang Dan Pergi Begitu Saja Tapi Memang Sesibuk Itu Dia Aku Ngerasa Beberapa Dari Mereka Juga Kan Tadi Ya Mungkinan Besar Kalau Orsign Itu Pembawaannya Mereka Planner Jadi Biasanya Itu Dia Udah Punya Jadwal Ibaratnya Seminggu Kedepan Sebulan Kedepan Itu Apa Dan Benar Benar Mereka Nggak Suka Kalau Jadwalnya Diganggu Gugat Yang Aku Rasain Jadi Segimanapun Dia sama Kamu Ya Ibaratnya Di posisi Ini Sekarang Dia Mengeprioritaskan Hal Yang Lain Gitu Ya Kemudian Aku Ngerasa Alasan Dia Pergi Itu Datang Dan Pergi Selama Ini Ke Kamu Karena Dia Membutuhkan Apa Ya Semacam Melihat Perspektif Yang Lebih Objektif Mungkin Jadi Dia Nggak Mau Ibaratnya Ketika Dia Memutuskan Stay Sama Kamu Dia Nggak Mau Itu Cuma Berdasarkan Perasaan Aja Tapi Memang Ini Sesuatu Hal Yang Dia Putuskan Untuk Datang Ke Kamu Untuk Bersama Kamu Untuk Menghabiskan Waktu Sama Kamu Ibaratnya Dia Pengen Semuanya Berdasarkan Logika Nggak Mau Yang Terlalu Pakai Perasaan Dengan Mencegah Itu Ya Mencegah Ibaratnya Perasaan Nggak Terlalu Tumbuh Dia Harus Sudah Ngerasa Out Of Balance Dia Akan Narik Dirinya Untuk Nggak Keep In touch Sama Kamu Dulu Takut Nanti Akhirnya Jadi Kebiasaan Karena Lagi-lagi Yang tadi Aku Bilang Earth Science Sendiri Ketika Dia Sudah Punya Jadwal Jadwal Misalnya Ngubungin Kamu Selamat Pagi Selamat Malem Tiba-tiba Kamu Tidak Ada Entah Apapun Itu Kejadian Dia Sebenarnya Sangat Terganggu Jadi Rutinitasnya Dia Gitu Makanya Kalau Dia datang Dan Pergi Dan Ngubungin Kamunya Juga Tadi ya Nggak sesuai Dengan Rutinitas Nggak ada Di area Aktifitasnya Sehari-hari Itu Akan Jauh Lebih Membuat Dia Ngerasa Lebih Stabil Gitu Daripada Ibaratnya Meresikokan Rutinitasnya Dengan Adanya Kamu Gitu Yang Dia Rasa Belum Dia Tahu Banyak Hal Beberapa Dari Kalian Oke Kita Lanjut Lagi Disini Alasan Dia Datang Dan Pergi Alasan Dia Datang Dan Pergi Disini Ada The Letter Alasan Alasan Datang Dan Pergi Kemudian Ada The Bear Alasan Dia Datang Dan Pergi Loncat Kesini The Ring Oke Langsung Keluar Disini Ada The Fox Terus Pergi Entah Itu Karir Entah Komitmen Jadi Ada Beberapa Dari Kalian Yang Tadi Prioritasnya Ada Yang Karir Ada Yang Dia Memang Punya Hubungan Komitmen Sudah Punya Pacar Sudah Punya Tunangan Sudah Menikah Yang Aku Rasakan Yang Jelas Ini Semacam Apa Sebanyak Apa Ini Sebutannya Secara Long term Dia Mempunyai Hubungan Secara Long term Entah Itu Akhirnya Terkait Tentang Hubungan Asmara Ataupun Hubungan Di Area Pekerjaannya Dia Dalam Artian Ketika Dia Udah Fokus Ke Area Kerjanya Entah Apapun Itu Job Dia Entah Itu Apapun Pekerjaannya Dia Intinya Dia Tidak Bisa Untuk Selalu Fokus Ke Kamu Jadi Seakan Datang Dan Pergi Oke Kita Lanjut lagi Disini Aku Akan Coba Untuk Lebih Mengetahui Alasan Dia Datang Dan Pergi Dalam Hidup Alasan Dia Datang Dan Pergi Dalam Hidup Healing Heart Healing From Heartbreak Freedom From Toxic Relationship Or Addiction Jadi Dia Sendiri Lagi Masih Ada Di Proses Healing Beberapa Dari Dia Masih Belum Bisa Move On Dari Luka Masa Lalu Bukan Tentang Cinta Dengan Orang Masa Lalu Tapi Luka Masa Lalu Yang Aku Rasain Masih Di Area Proses Untuk Transformasi Yang Tadi Aku Bilang Kemudian Disini Ada Hammer Sabotage Rebuilding Interrogation Repetitive Persistent Working On It Jadi Dia Sendiri Masih Ngebuild Dirinya Sendiri Apa Yang Dia Rasa Itu Hal Yang Perlu Diutamakan Entah Itu Karir Entah Financial Security Jadi Benar Benar Gak Bisa Terus Cuma Apa Ya Fokus Karya Percintaan Mungkin Kamu Ngarepnya Selalu Ada Komunikasi Ibaratnya 1x24 Jam Dia Gak Bisa Atau Memang Dia Sendiri Ngerasa Harus Apa Ya Lebih Banyak Invest Waktu Di Area Situ Karir Area Ibaratnya Bisnis Itu Akan Jauh Lebih Baik Gitu Oke Apalagi Alasan Dia Datang Dan Pergi Step In The Heartbreak Pain Separation Deception Shocking Attack Jadi Lagi Lagi Terkait Tentang Luka Batin Mereka Terkait Tentang Masa Lalu Udah Pena Dihianati Juga Jadi Dia Ngerasa Kayak Ini Bukan Sesuatu Hal Yang Harus Aku Fokusin Sekarang Gitu Aku Belum Siap Juga Untuk Dihianati Aku Belum Siap Untuk Gak Percaya Sama Orang Karena Aku Pada Dasarnya Lagi Gak Percaya Sama Siapapun Dan Itu Kalau Berdampak Ke Kamu Juga Dia Ngerasa Kurang Adil Juga Buat Kamu Oke Awasan Dia Datang Dan Pergi Separation Sadness Missing You Thinking About You Yearning Unsure Of Future Jadi Dia Sendiri Gak Tahu Sebenernya Hubungan Kamu Sama Dia Mau Dia Bawa Kemana Tuh Gak Tahu Gitu Karena Aku Juga Ngeliat Beberapa Dari Kalian Yang Tadi Aku Udah Sebutkan Ini Terkait Tentang Hubungan Affair Jadi Dia Ngerasanya Juga Gak Bisa Untuk Dibawa Ke Mana Mana Cuma Sampai Situ Aja Ibaratnya Saling Ibaratnya Saling Sayang Saling Cinta Gitu Ya Cuma Berdasarkan Situ Aja Gak Ada Status Lebih Lagi Gak Ada Dia Kepikiran Terkait Tentang Masa Depannya Sama Kami Itu Gak Ada Dan Dia Disini Aku Ngerasa Masih Penuh Dengan Ketakutan Terkait Tentang Masa Depan Di Area Hubungan Bercinta Ataupun Masa Depannya Dia Secara Karir Secara Financial Security Yang Tadi Dia Ngerasa Masih Belum Apa Ya Belum Cukup Apa Ini Sebutannya Sehat Gitu Oke Aku Akan Ambil Channel Message Untuk Kamu Alasan Dia Alasan Dia Datang Dan Pergi Alasan Dia Datang Dan Pergi Alasan Dia Datang Dan Pergi Oke Ada Beberapa Dari Mereka Emang Ngebohongin Kamu Dari Awal Sampai Detik Ini Tidak Mau Ngakuin Kebohongannya Dia Ke Kamu Juga Ada Makanya Dia Datang Dan Pergi Karena Kalau Ibaratnya Stay Terus Sama Kamu Nanti Takut Ketauan Ibaratnya Kayak Gitu Jadi Dia Tidak Mau Sepenuhnya Terbuka Sama Kamu Beberapa Dari Kalian Seperti Itu Ya Kemudian Disini Ada I Hide Behind Material Things Jadi Sebenarnya Dia Tidak Sesukses Tidak Semapan Tidak Sekaya Yang Ibaratnya Kamu Pikirkan Dia Sebenarnya Banyak Masalah Terkait Tentang Financial Security Tadi Ada Banyak Financial Issue Di Hidupnya Dia Mungkin Dia Tidak Sesukses Yang Kamu Bayangkan Dia Tipikal Orang Yang Sebenarnya Masih Butuh Banyak Pengakuan Kalau Dia Itu Ibarat Expert Dibilangnya Atau Ada Hal Yang Dia Ngerasa Terdorong Untuk Memperlihatkan Ke Orang Kalau Aku Sebenarnya Mampu Aku Sukses Jadi Kayak Punya Beban Tersendiri Aku Ngerasanya Jadi Disini Kenapa Dia Datang Dan Pergi Itu Ya Karena Dia Sebenarnya Belum Siap Sepenuhnya Jujur Ke Kamu Tentang Apa Yang Sebenarnya Dia Punya Terkait Tentang Image Dia Yang Sebenarnya Tidak Sesuai Dengan Kenyataan Disini Ada Lagi I Remember Every Detail Of That Day Jadi Dia Sendiri Punya Kayak Semacam Tadi Kesakitan Tentang Masa Lalu Dia Belum Siap Untuk Kembali Mengalaminya Dan Dia Sebenarnya Ada Semacam Penyesalan Terkait Tentang Kamu Juga Entah Kamu Akhir Sudah Pernah Ketemu Sama Orang Ini Terusnya Ada Hal-hal Yang Mengecewakan Di Pertemuan Kamu Dengan Dia Sebenarnya Dia Sendiri Agak Mempunyai Kesadaran Kalau Itu Sesuatu Hal Yang Tidak Seharusnya Kamu Dapatkan Tidak Seharusnya Kamu Rasakan Hal-hal Yang Terkait Tentang Kecewaan Ketika Kalian Bertemu Ketika Kalian Berkomunikasi Gitu Kemudian Disini Ada I Can't Stop Thinking About You Dia Datang Dan Pergi Tadi Aku Sudah Informasi Dia Ibaratnya Selalu Teringat Kamu Universe Selalu Ngasihin Tanda Tanda Ke Dia Jadi Dia Sendiri Secara Energi Ketarik Terus Ke Kamu Gitu Kemudian Disini Ada I Love You Jadi Ibaratnya Dia Sendiripun Tadi Beberapa Aku Udah Jelaskan Dia Alasannya Itu Cukup Cukup Lumrah Tentang Karir Tentang Dia Menata Masa Depan Dulu Tidak Prioritas Kamu Dulu Itu Masih Agak Lumrah Dan Aku Ngerasa Inilah Orang Yang Sebenernya Ingin Memberikan Segala Sesatu Hal Terbaik Untuk Kamu Jadi Lagi Lagi Aku Keinget Tadi Taurus Itu Akan Melakukan Apapun Yang Dia Bisa Lakukan Ke Kamu Selama Dia Ngerasa Itulah Hal-hal Yang Bisa Dipenuhi Ke Kamu Misalkan Kamu Ngerasa Bahagia Kalau Dipenuhi Secara Finansial Kalau Ibaratnya Kamu Punya Pasangan Yang Mapan Yang Mempunyai Kesuksesan Dia Akan Coba Jadi Pribadi Yang Seperti Itu Dengan Segala Upaya Segala Daya Jadi Disini Ibaratnya Ada Hal-hal Yang Sebenarnya Dia Nggak Mau Kamu Cuma Dapetin Dia Yang Sekarang Ini Yang Cuma Seperti Ini Entah Kayak Mungkin Dia Secara Kerjaannya Masih Di area Yang Lini Yang Di Bawah Area Level Yang Di Bawah Dia Pengen Kamu Setidaknya Nanti Sama Dia Yang Jadi Level Nya Udah Di Atas Lagi Jadi Dia Ada Semacam Standar Untuk Memberikan Sesuatu Hal Kemudian Disini Ada I Wonder If You Are Happy Without Me Tadi Ada Beberapa Dari Mereka Juga Yang Jelesan Jadi Dia Pengen Tahu Ketika Ada Dan Tidak Adanya Mereka Berefek Apa Ke Dirimu Makanya Dia Sengaja Ngecek Ketika Dia Datang Gimana Ketika Dia Pergi Gimana Kamunya Ada Reaksi Apa Hidup Kamu Gimana Dia Pengen Semacam Test The Water Testing Testing Gitu Oke Kemudian Ada You And I Were To Young Jadi Datang Dan Pergi Karena Masih Banyak Hal Yang Harus Dipersiapkan Apalagi Bagi Kalian Yang Ibarat Yang Mungkin Umurnya Masih Terlalu Mudah Untuk Menikah Untuk Mempunyai Hubungan Komitmen Yang Seharusnya Prioritasin Pendidikan Ataupun Harusnya Fokus Ke area Pekerjaan Gitu Itulah Yang Buat Dia Jadi Datang Dan Pergi Karena Fokusnya Dia Benar-benar Gak Mau Cuma Fokus Utamanya Dia Percintaan Buru-buru Nikah Kayak Gitu Dia Gak Mau Lagi-lagi Tadi Aku Udah Jelasin Pembawaan Untuk Dia Step By Step Nya Takes Time Gak Apa-apa Yang Penting Sekali Dia Melangkah Itu Pasti Gitu Yang Aku Rasakan Oke Aku Akan Memberikan Lagi Channel Missets Untuk Mu Channel Missets Untuk Mu Ya Alasan Dia Datang Dan Pergi Alasan Dia Datang Dan Pergi Langsung Please Give me A chance Jadi Dia Datang Dan Pergi Dia Datang Ke Kamu Setelah Dia Pergi Karena Dia Butuh Kayak Semacam Kesempatan Kesempatan Bareng sama Kamu Ibaratnya Dia Pengen Diberikan Kesempatan Kedua Sebenarnya Ada Ini Ada Niatan Tulus Beberapa Di Kamu Ada Yang Aku Rasa Dia Sendiri Lagi Bingung Dengan Apa Yang Dia Mau Gitu Oke Lanjut Lagi Alasan Dia Datang Dan Pergi Alasan Dia Datang Dan Pergi I Will Always Protect You Jadi Aku Ngerasa Dia Datang Dan Pergi Untuk Memastikan Kamu Baik Baik Aja Gitu Jadi Mungkin Ya Karena Entah Keadaannya Dia Udah Ada Komitmen Atau Tidak Memungkinkan Selalu Ada Buat Kamu Dia Coba Untuk Checking Jadi Ketika Nggak Komunikasi Juga Dia Mau Make Share Kalau Kamu Baik Baik Aja Karena Dia Sangat Peduli Sama Kamu Oke Alasan Dia Datang Dan Pergi Text Or Call Alasan Dia Datang Dan Pergi Sebenarnya Dia Ibaratnya Nunggu Nunggu Waktu Yang Tepat Untuk Ngubungin Kamu Dan Juga Nunggu Kamu Hubungin Dia Gitu Tampaknya Ada Yang Ibaratnya Pengen Hubungannya Equal Ketika Dia Pernah Hubungin Kamu Dia Pengen Kamu Hubungin Dia Duluan Jadi Jadi Patung Tunggu Tunggu Tungguan Ada Juga Yang Memang Terlalu Nervous Untuk Ngubungin Kamu Apa Aku Terlalu Lebih Kalau Ngubungin Sekarang Kalau Nanti Aku Ngubungin Nanti Dia Gimana Jadi Kamu Juga Dealing Sama Orang Yang Terlalu Tinker Oke Alasan Dia Datang Dan Pergi I Like Save Confidence Jadi Dia Kurang Percaya Diri Memang Gitu Apapun Permasalahannya Jadi Secara Komunikasi Jadi Tidak Lancar Dia Juga Tiba-tiba Kalau Lagi Ada Semacam Apa Nervous Breakdown Dia Mungkin Langsung Nggak Ngerasa Dia Dirinya Itu Berharga Buat Kamu Jadi Dia Akhirnya Cau Dari Hidup Kamu Secara Tiba-tiba Tapi Abis Itu Dia Mencoba Untuk Muatkan Diri Tiba-tiba Nanti Dia Datang Lagi Jadi Kayak Maju Mundur Gitu Oke Lanjut Alasan Dia Datang Dan Pergi Disini Ada All I Ever Wanted And Needed Is In You Oke Jadi Apapun Keadaannya Kalian Kenapa Dia Datang Dan Pergi Apapun Prioritasnya Dia Entah Itu Kerjaan Entah Itu Orang Lain Atau Apapun Dia Ibaratnya Nggak bisa Lepas Dari Kamu Kamu Memang Ibaratnya Tipikal Idealnya Dia Kamulah Orang Yang Dia Lihat Gitu Gitu Udah Bayangin Udah Imajinasikan Nanti Aku Bakal Bersama Dengan Orang Yang Dengan Tipe ABCD Dan Itu Ternyata Kamu Gitu Nggak Ada Picture Perfect Yang Lebih Dari Kamu Alasan Dia Datang Dan Pergi Disini Ada You Will Be In My Heart Until Dead And Beyond Jadi Dia Sendiri Ngerasa Ini Adalah Hubungan Yang Luar Biasa Antara Kamu Dan Dia Apapun Yang Dia Rasakan Apapun Status Kalian Jadinya Nggak Mungkin Kalau Dia Nggak Datang Ke Kamu Meskipun Dia Nggak Bisa Stay Itu Yang Aku Rasakan Oke Aku Rasa Disini Kamu Dealing Sama Orang Yang Tinker Terlalu Overthinking Tentang Hubungan Kalian Juga Ada Yang Ibaratnya Kikuk Bingung Dia Harus Berkata Apa Harus Gimana Jadi Dia Datang Dan Pergi Datang Dan Bergi Jadi Aku Ngerasa Ada Banyak Energi Disini Jadi Aku Rasa Memang Se Apa Ini Coba Dirasakan Kira-kira Yang Mana Ibaratnya Resonan Sama Kamu Oke Aku Rasa Ini Aja Yang Bisa Aku Jelaskan Untuk Sesi Bukan Pilih Kartu Tarot Kali Ini Terima Terima Kasih Untuk Teman-teman Yang Masih Tetap Stay Tune Kalau Kalian Suka Bisa Di Like And Subscribe Kalau Kalian Ingin Def Deeper Lagi Terkait Tentang Percintaan Atau Hal-hal Yang Lain Bisa Request Personal Reading Dengan Klik Link Yang Ada Di Kolom Deskripsi Video Youtube Kemudian Kalau Kalian Ingin Ikut Ya Cobain Quick Reading Tarot Gratis Bisa Follow Instagram Di Ramiah Yang Gita Aku Biasanya Melakukannya Sebulan Sekali Terberatas 25 Pertanyaan Saja Sistemnya Siapa Cepat Dia Dapat Hukum Malam Berlaku Jadi Mau Dicobain Oke Aku Rasain Ini Bisa Aku Jelaskan Untuk Sesi Bukan Pilih Kartu Tarot Kali Ini Thanks For Watching Bye Bye Bye